Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi dua perempuan yang terjebak di balkon saat terjadi kebakaran di Hotel Yellow Star Jalan Gejayan Kabupaten Sleman pada Senin 1 Juli kemarin. Kedua perempuan itu berhasil diselamatkan tanpa mengalami luka. Kepala Seksi Operasional dan Investigasi Bidang Damkar Sleman, Nawa Murtianto, dalam keterangannya Senin kemarin menyebutkan bahwa kebakaran di Hotel Yellow Star terjadi di lantai dasar, tepatnya dari ruang mesin sekitar pukul 2 siang. Mendapati laporan adanya kejadian itu, petugas kemudian mengerahkan 8 unit mobil pemadam. Setelah 2 jam, petugas dilaporkan berhasil memadamkan api. Nawa menambahkan setelah proses pemadaman, petugas kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Hingga diketahui bahwa api pertama kali berasal dari ruang mesin. Sebagaimana diketahui, kepulauan asap tebal keluar dari basement Hotel Yellow Star Gejayan pada Senin siang kemarin. Sejurus kemudian, para karyawan dan tamu berlarian keluar hotel. Seorang saksi mata yang berada di lokasi kejadian menyebutkan bahwa dirinya hanya melihat kepulauan asap saja, sedangkan apinya tidak tampak dari luar. Sementara itu, seorang karyawan hotel bernama Rianto menyebutkan bahwa awalnya dia mencium bau seperti benda terbakar. Lama-kelamaan, baunya semakin menyengat. Dia pun memeriksa asal bau tersebut hingga diketahui berasal dari ruang mesin. Tiba-tiba saja, benda yang terbakar itu meledak dan mengeluarkan asap tebal. Karyawan hotel kemudian mencoba melakukan upaya pemadaman, namun tidak berhasil, bahkan asap semakin tebal. Akhirnya, mereka pun mundur. Beruntung, tak lama kemudian tim pemadam kebakaran Sleman tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman api. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Demikian berita terkini terkait kebakaran basement Yellow Star Hotel di Gejayan Sleman, Yogyakarta. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jokyabret. Saya Priska Ruri dan Segenap Kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.